Hi guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau review sebuah produk makeover yang terbaru Yaitu adalah Makeover Powerstay Vivid Waterlight Lipstain Jadi ini adalah lip produk terbarunya makeover So let's get jump to the review Oke jadi makeover itu mengeluarkan 8 warna makeover Powerstay Vivid Waterlight Lipstain It's such a very long name Ya namanya panjang banget ya Dan disini aku punya 2 warnanya Kenapa aku cuma punya 2 warna? Karena ini aku beli pake uang aku sendiri I'm not their part of the PR list Jadi yaudah aku beli aja 2 warna Warna yang paling tua dan warna yang paling terang Dan disini aku punya 2 warna Yaitu adalah warna A06 dan A08 Karena aku berencana untuk mengombre produk ini Dan sepertinya warna A08 itu warna yang mudah banget Dan A06 itu adalah kombinasi yang pas untuk dijadikan ombre list Oke first let's talk about the packaging Jadi ini tuh packagingnya comes with the box Box yang hitam gitu Dan kayak gini ada tulisannya makeover dan juga Powerstay Blablabla Dan di atasnya ini ada shade-nya Ada keterangan shade-nya Nah pas aku ngeliat advertisement atau promosi atau iklan dari produk ini Aku ngerasa kalo I have to get this stuff on my hand as soon as possible Ini tuh packagingnya tuh cantik banget Jadi dia bukan kayak packaging lipstick makeover yang biasanya itu Ini adalah frosted glass bottle yang menurut aku sangat elegan dan sangat bagus Nah ini sebenernya terbuat dari acrylic bukan dari kaca yang berat gitu Jadi kalo misalnya jatoh-jatoh apa gimana gitu ini akan tetep aman By the way sorry ya kalo misalnya agak berisik ada orang lagi bangun di sebelah Nah selanjutnya aku mau cobain ini di bibir aku mau swatch satu-satu warnanya Dan juga sekaligus mau omongin formulanya Nah sebelum aku pake lip produk ini aku mau nge-scrub bibir aku dulu Dan seperti biasa aku mau nge-scrub bibir aku Pake lip scrubnya dari Mineral Botanica yang Intensive Care Sugar Lip Scrub Aku akan mulai dulu dengan yang nomor 8 yaitu adalah warna plush Nah yang nomor 8 ini tuh warnanya cantik banget ya menurut aku ini warnanya MLBB My Lips But Better Warnanya kayak bibir aja gitu warnanya kayak bibir bayi ya kan kayak uuuuh warnanya tuh lembut banget Terus warnanya tuh bener-bener kayak warna bibir tapi bibir yang sehat gitu Nah warna ini tuh juga bagus banget kalo dijadiin base ombre lips Nah ini tuh formulanya lembut banget dan ini membutuhkan waktu untuk nge-set Jadi dia setelah di aplikasi tuh gak langsung nge-set kira-kira butuh beberapa detik Sampai lipstick ini nge-set Nah ini tuh juga di dusnya gak ada keterangan macem-macem Aku baca itu cari-cari di Instagramnya itu juga gak ada keterangan macem-macem Nah lip product ini tuh rasanya nyaman banget Aku belum pernah ngerasain lip product yang teksturnya kayak gini Rasanya kayak gini ini rasanya ringan banget dan juga kayak dreamy banget gitu di bibir Pokoknya rasanya lembut banget Nah untuk gak salah transfer proofnya aku mau coba tempelin ini ke tangan aku Nah seperti yang telah kalian lihat ini bahwa di tangan aku ada produknya Produknya keambil sama tangan berarti gak transfer proof atau masih transfer Fairway ini tuh aplikatornya juga bagus Jadi aplikatornya tuh bentuknya runcing gitu Nah keunggulan aplikator yang runcing itu adalah bikin aplikasi lipstick itu jadi rapi Dan yang ujung-ujungnya sini sudut-sudut bibir itu juga akan terjangkau Kalau misalnya aplikatornya yang runcing kayak gini Selanjutnya aku akan cobain yang nomor 6 yaitu adalah Passion Nah ini adalah yang nomor 6 yaitu Passion Ini warnanya cantik banget Dan ini formulanya juga sama kayak tadi Ringan banget dan one dip is enough to cover the entire lips Sama juga takes time untuk nge-set Jadi ini membutuhkan beberapa detik sampai lipstick ini benar-benar nge-set Selanjutnya aku akan tes transfer proofnya Apakah dia sama kayak tadi transfer atau enggak Ya ternyata dia juga transfer juga Nah yang warna merah ini udah aku hapus pake eye makeup remover Dan ini yang warna merahnya ternyata masih nge-stain di bibir Jadi yang warna terang itu pasti dia akan meninggalkan stain di bibir Jadi kalau misalnya kamu makan Kamu pergi makan Kamu hangout Kamu pergi makan Terus kamu lupa gak buang lipstick itu Gak masalah Karena ternyata dia ini Aku hapus pake eye makeup remover Itu dia gak sepenuhnya ilang Dan ini masih ada stain yang cantik banget di bibir Nah kalau untuk yang warna plush ini Yang untuk warna mudanya itu mungkin stainnya gak terlalu keliatan Karena warnanya itu sama pecis kayak warna bibir Oke selanjutnya aku akan ombre-in dua warna lipstick ini Dan by the way di lipstick ini tuh gak ada aroma macem-macem Jadi kayak aroma caramel, vanilla atau semacam itu tuh gak ada sama sekali Ini bener-bener pure bau lipstick Nah jadi kedua warna ini yang aku swatch yang aku cobain ini Dua-duanya sama-sama pigmented Sama-sama easy to blend Gak ada peci-pecinya sama sekali Formulanya itu sama-sama ringan Sama-sama gak transfer proof Jadi ini akan nempel di gelas Dan juga nempel di sendok garpu Dan kalau dihapus itu dia meninggalkan stain yang cantik banget Harga dari produk ini adalah Rp105.000 Tapi kemarin pas aku beli itu lagi diskon Harganya jadi Rp84.000 Kalau gak salah Dan sorry banget aku cuma beli dua warna Karena kalau beli kebanyakan ya boros juga ya bu Nah produk ini bisa dibeli di e-commerce Yang menjual makeover atau di drugstore-drugstore yang menjual makeover Tapi untuk saat ini produk ini masih tersedia eksklusif di Shopee Oke segini aja review dari aku Semoga review ini membantu Finally you reach the end of the video Thank you so much for watching Don't forget to keep thumbs up and also subscribe And I'll see you again on my next video With more exciting video of course Love you so much as always Bye